Intro Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Izamahendra melakukan pertemuan. Melalui akun media sosial Instagram miliknya, Yusril sempat menggugah video pendek usai bertemu Erlangga Hartarto. Dalam video tersebut, Erlangga menyebut kalau dia dengan Yusril membahas hasil pemilu 2024 dan juga soal kekatanegaraan. Kita membahas tentu hasil dari pemilu dan juga membicarakan masa depan, apalagi ini urusan kekatanegaraan ini yang perlu penyempurnaan dikatakan Erlangga. Jelas Erlangga ini adalah pertemuan awal bagi mereka, akan ada pertemuan lanjutan ke depannya nanti. Sedangkan Yusril mengatakan salah satu yang menjadi pembahasan adalah ajakan dari Erlangga agar PBB menjadi bagian dari Golkar. Dan diskusi sedikit tentang hasil pemilu bicara juga tentang PBB dan tadi ajakan beliau ajakan untuk masuk Golkar, begitu disampaikan Yusril. Yusril mengatakan ajakan tersebut perlu pertimbangan, terutama oleh kadernya yang masih muda di PBB. Bagaimana baiknya untuk ke depan nantinya? Menurut Menteri Kehakiman era Presiden Megawati Soekarno Putri itu, ia berharap pertemuan dengan Erlangga tersebut bisa memberi manfaat untuk ke depannya. Apalagi menimbang kondisi PBB yang tak lolos parliamentary threshold di pemilu 2024. Jika PBB melebul ke Golkar tentu terdapat keuntungan yang bisa didulang. Kadar-kadar muda PBB pun akan mendapat tempat terbaik untuk berkarya. Melalui garansi yang diberikan Erlangga Hartarto, kader muda PBB tentu akan dikaryakan. Untuk diketahui berdasarkan real count atau perhitungan suara KPU untuk hasil Pilek 2024 ini, PBB mendapatkan suara 253.339 atau 0,33 persen suara nasional. Dengan raihan suara seperti itu, sulit bagi PBB untuk bisa mencapai ambang batas parlemen, yakni 4 persen suara sah nasional. Maka bisa jadi dengan bergabung ke Partai Golkar, keberadaan PBB kadernya serta ideologinya tetap dapat berkembang di lingkaran politik nasional.